Pengadilan Tindak Pindana Korupsi hari ini kembali menggelar persidangan terkait kasus suap kota impor daging sapi dengan terdakwa Direktur PT Indoguna Utama Maria Elisabeth Liman. Dan untuk mengatau informasi selengkapnya, saat ini kita sudah ada reporter Rianti Rahadiana di gedung Tipikor, Jakarta Selatan. Ya, Rianti, apa isi peledoi dari Maria Elisabeth Liman? Ya, Igan ini sudah selesai peledoi yang dibacakan oleh Direktur PT Indoguna Utama Maria Elisabeth Liman dan dengan judul peledoinya adalah saya adalah seorang pengusaha, bukan penyuap. Dalam peledoinya ini Maria juga menyalahkan sistem harga di pasar dan di mana dalam dunia usaha menurut Maria Elisabeth Liman ini untuk memasuki daging, pemerintah Indonesia ini melempar sistem harga ke mekanisme pasar sehingga harga daging itu fluktuatif atau nekturen. Dan Maria Elisabeth juga mengatakan bahwa tidak ada sedikitpun niat untuk menyuap LHI atau Lutfi Hasan Ishak karena ia hanya diperalat oleh Elda dan juga Ahmad Fatana. Selain itu juga Maria Elisabeth mengatakan bahwa kehidupan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka itu menjadi malapetaka bagi dirinya karena atas kesalahan Elda dan Ahmad Fatana ini Elda menjadi korban penipuan dari Ahmad Fatana yang juga makelar kasus kuota impor daging sapi. Dan Maria Elisabeth Liman sendiri ini dituntut 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan karena terbukti telah menyuap mantan anggota DPR dan juga mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak senilai 1,3 miliar rupiah. Yurianti bagaimana dengan sidang pembacaan Fonis bagi Rudi Rubiandini? Ya saat ini sidang pembacaan Fonis akan segera dimulai, baru saja akan segera dimulai dan Rudi Rubiandini ini dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa penutup umum KPK karena Rudi terbukti menerima uang dari Widodo Ratana Caitong melewat pelatih golfnya DVRD senilai 900 ribu USD dan 200 ribu Singapura Dollar. Selain itu juga Rudi terbukti menerima uang gratifikasi dari Direktur PT Parna Raya Group Artameris Simbolon senilai 522 ribu USD. Selain itu juga Rudi juga terbukti telah melakukan pencucian uang senilai 6,8 miliar rupiah dan 1.072 juta USD dan 800 Singapura Dollar selama bulan Januari sampai bulan Agustus 2013. Baik, terima kasih Rianti. Demikian laporan langsung reporter Rianti Rardiana dari Gedung Tipikor, Jakarta Selatan.